Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bareng gue Gasa Taufik Ridla dari Gasa Rebits Di video kali ini gue akan ngebahas salah satu jenis hai yang bisa diberikan kepada kelinci Nah di video sebelumnya gue udah ngebahas mengenai hai jenis alfalfa dan juga hai jenis oat Nah di video kali ini gue akan ngebahas mengenai hai jenis timoti Nah ini hai jenis timoti Nah jadi buat teman-teman yang penasaran dengan hai jenis timoti ini Pastikan kalian menonton videonya sampai akhir Dan pastikan juga teman-teman semua telah menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi Agar tidak ketinggalan konten menarik dari kami yaitu mengenai hewan peliharaan khususnya mengenai kelinci Nah untuk hai jenis timoti ini dibedakan menjadi 3 macam ya guys Jadi kalau hai sebelumnya gue udah ngebahas mengenai hai jenis alfalfa dan juga oat hai Itu biasanya hanya ada satu jenis saja Sedangkan untuk hai jenis timoti ini Ini dibedakan lagi menjadi 3 Yang pertama itu ada timoti first cut atau timoti potongan pertama Lalu ada timoti second cut atau potongan kedua Dan juga timoti third cut atau potongan ketiga Nah tapi disini gue gak akan ngebahas mengenai perbedaan jenis-jenis timoti Karena disini gue akan sampaikan mengenai manfaat dan juga kandungan timoti hai secara umum terlebih dahulu Jadi yang pertama gue ingin sampaikan dulu mengenai ciri-cirinya ya guys Jadi disini teman-teman bisa lihat Ini adalah hai jenis timoti Nah jadi hai jenis timoti ini memang cenderung seperti rumput pada umumnya ya guys Ini campuran antara batang dan juga daun Nah untuk ini adalah hai jenis timoti first cut Jadi kalau untuk first cut itu biasanya potongan batangnya itu akan jauh lebih banyak dibandingkan daunnya Sedangkan nanti kalau timoti second cut dan juga third cut Biasanya daunnya akan jauh lebih banyak dibandingkan batangnya Nah untuk hai jenis timoti ini Ini pokoknya identik dengan bunga Seperti ini ya guys Ini biasanya dikenal dengan istilah ekor kucing Karena seperti ekor kucing Ini teman-teman bisa cek Jadi pasti ada bunga seperti ini Untuk first cut biasanya bunganya ini akan jauh lebih besar Begitu kan Tapi kalau untuk second cut dan juga third cut biasanya akan kecil juga Seperti itu Sebenarnya kalau teman-teman perhatikan mungkin di pinggir-pinggir jalan juga suka ada ya guys Gitu kan Nah disini sebenarnya ada dua ya guys Ini kalau teman-teman bisa cek lebih detail Ini ada bagian kiri dan juga bagian kanan Ini sebenarnya ada dua produk yang berbeda ya guys Jadi yang kiri ini Yang kiri ini adalah hai jenis timoti dari Kanada Sedangkan yang kanan Yang kanan ini hai jenis timoti dari Amerika gitu kan Jadi hai jenis timoti dari Kanada itu cenderung warnanya itu relatif lebih kuning ya guys Relatif lebih kuning yang kiri Sedangkan yang kanan dari Amerika itu cenderung lebih hijau Jadi teman-teman kalau dapat produk timoti yang relatif warna kuning Jangan langsung menganggap kalau produknya itu sudah layu ataupun sudah lama Karena barangkali itu merek dari produk dari Kanada gitu kan Ini karena ada perbedaan musim seperti itu Nah tapi kalau teman-teman beli dari produknya dari Amerika Yang cenderung warna hijau Nah kalau dapat warna kuning itu bisa jadi memang sudah layu seperti itu Nah ini ya guys Nah jadi untuk timoti hai ini Ini dikenal dengan rumput hai yang paling ideal gitu kan Yang paling ideal untuk kelinci Khususnya untuk kelinci dewasa Nah kalau sebelumnya gue udah ngebahas mengenai alfalfa hai Jadi kalau alfalfa hai itu dari segi kandungan memang yang paling tinggi ya guys Yang paling tinggi dibandingkan hai jenis lain Tapi bukan berarti karena paling tinggi jadi itu sangat baik untuk kelinci Tidak seperti itu ya guys Nah tapi kalau alfalfa itu paling tinggi dan itu baik untuk kelinci anakan Ataupun kelinci yang sedang hamil ataupun menyusui Sedangkan untuk hai jenis timoti ini Meskipun kandungannya itu di bawah hai jenis alfalfa Tapi ini paling ideal gitu kan Paling ideal dan sangat baik untuk kelinci dewasa Khususnya seperti itu Jadi secara umum sebenarnya gue ingin sampaikan berkali-kali Kalau semua jenis hai itu bisa diberikan kepada kelinci Dan sangat baik banget untuk kelinci Karena makanan utama dari kelinci itu adalah rumput hai gitu kan Nah tapi kalau secara khusus nanti tentunya akan ada fungsi-fungsi khusus Seperti yang gue sampaikan tadi Kalau alfalfa hai untuk kelinci anakan Sedangkan untuk hai jenis timoti ini untuk kelinci dewasa Nah sebenarnya dari segi kandungan Dari segi kandungan itu hampir semua jenis hai memiliki kandungan yang sama Hanya berbeda dari segi persentase kandungannya gitu kan Misalkan disini untuk kandungan protein dari hai jenis timoti ini Berkisar antara 7-12% Ini masih di bawah atau hampir setengahnya dari hai jenis alfalfa Tapi meskipun proteinnya relatif lebih rendah gitu kan Tapi inilah justru cocok untuk kelinci dewasa Karena kelinci dewasa itu memang tidak perlu atau tidak membutuhkan protein yang terlalu banyak gitu kan Karena kalau terlalu banyak bisa menyebabkan berbagai macam gangguan Misalkan obesitas seperti itu Nah lalu untuk kandungan seratnya Untuk kandungan serat kasarnya itu berkisar antara 25% sampai 32% Ini cukup tinggi juga gitu kan Ini cukup tinggi Lalu ada kalsium Kalsiumnya itu berkisar antara 0,3 sampai 0,6% Jadi kalsiumnya juga itu hampir kurang setengahnya ya guys Beda setengahnya dari alfalfa hai Bisa dibilang jadi lebih rendah Tapi lebih rendah disini justru lebih cocok untuk kelinci dewasa Seperti itu Lalu disini ada kandungan fosfor juga Kandungan fosfor berkisar antara 0,2% sampai 0,5% Dan tentunya ada kandungan lain seperti vitamin A, vitamin D, dan juga vitamin K Seperti itu Lalu apa sih manfaat dari Timothy Hai ini gitu kan Nah jadi sebenarnya untuk manfaat dari Hai jenis Timothy ini Sebenarnya hampir sama dengan Hai jenis lainnya ya guys Jadi disini ada serat kasar yang fungsinya untuk menjaga sistem pencanaan kelinci Dan juga untuk mencegah berbagai macam masalah di pencanaannya Salah satunya berkaitan dengan usus gitu kan Lalu disini ada protein juga Protein sangat baik untuk pertumbuhan dan juga perkembangan kelinci Ada juga kalsium Tadi gue udah sebutkan Kalsium fungsinya untuk menjaga kesehatan tulang dan gigi pada kelinci Dan juga ada berbagai macam vitamin Yang tentunya fungsinya untuk menjaga kesehatan kelinci secara umum Seperti itu Nah selain dari segi kandungan Ini dengan bentuk fisik seperti ini ya guys Dengan bentuk fisik seperti ini Dan ini keras banget batangnya Ini kelinci akan membuat kelinci itu sebenarnya membantu mencegah Atau meminimalisir pertumbuhan gigi yang tidak normal Jadi untuk teman-teman karena kelinci itu termasuk hewan pengerat ya guys Jadi hewan pengerat itu giginya itu akan tumbuh setiap hari gitu kan Akan tumbuh setiap hari Makanya untuk mencegah terjadinya gigi tumbuh berlebih Perlu diberikan makanan seperti Hai jenis timoti ini gitu kan Nah selain itu juga ini untuk menambah variasi dan juga mood makan dari kelinci Karena kelinci itu kalau dikasih berbagai macam jenis makanan akan senang gitu kan Akan senang banget Dan juga bisa merangsang stimulus otak dari kelinci Jadi selain diberikan sebagai makanan Kadang kelinci juga suka memainkannya gitu kan Sering diacak-acak Nah itu sebenarnya kadang memang bikin kesal Tapi itu justru kelinci itu senang gitu kan Jadi senang dengan mengacak-acak itu senang gitu kan Bukan sesuatu yang buruk gitu kan Nah oke Jadi itu dia guys pembahasan kita kali ini Mengenai Hai jenis timoti Nah jadi tadi kita udah ngebahas mengenai manfaat dan juga kandungannya Semoga informasi kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Gasa Rebit Sehat selalu